Anggota tim hukum Ganjar Pranowo, Mahfud MD, Firman Jaya Daeli meyakini gugatan mereka dalam perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Pilpres 2024 dikabulkan Mahkamah Konstitusi, MK, Firman yakin gugatan akan dikabulkan terutama setelah pihaknya berencana membawa bukti-bukti tambahan. Dia menuturkan, pihaknya memiliki banyak bukti-bukti tambahan yang akan diserahkan ke MK pada Selasa, 16 April 2024. Bukti-bukti tambahan itu akan memperkuat permohonan dan posita sebelumnya, dalam permohonannya. Tim hukum Ganjar Mahfud meminta MK mendiskualifikasi pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Selain itu, mereka juga meminta MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, KPU, untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang, PSU, di seluruh Indonesia. Ada pun, saat ini MK sedang mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak sengketa Pilpres. Juru bicara MK Hakim Konstitusi, Eni Nurbaningsih mengatakan, MK juga sedang melakukan persiapan terkait sidang PHPU Pemilihan Legislatif-Legislatif, Pilek. Eni menjelaskan, setelah pemeriksaan saksi dan ahli selesai, Nantinya para pihak akan menyampaikan kesimpulan sebelum putusan dibacakan. Selanjutnya, delapan hakim konstitusi akan menggelar rapat permusyaratawan hakim, RPH, terkait keputusan akhir. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!